selamat menikmati selamat menikmati kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji mau beli di toko online tapi takut gak asli Talib Store solusinya Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir Talib Store asli dan terpercaya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allah SWT memberikan nikmat iman yang sangat agung di tempat ini ini merupakan tempat peribadatan dari kaum Thamud ya dimana ketika itu kaum Thamud menyembah berhala ya diantara tempat-tempatnya adalah di tempat ini kemudian dalam surat Al-A'raf Allah SWT berfirman Surah Al-Fatihah dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka saleh dia berkata Wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu biarkanlah ia makan di bumi Allah janganlah disakiti nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih kemudian dalam surat Al-A'raf tadi ayat 73 ya wa ila thamuda akhahum saliha jadi Allah SWT mengutus Nabi Saleh dari kaum Thamud tersebut jadi lahir dari rahim orang-orang Thamud ketika dilahirkan Nabi Saleh ini terkenal dengan kecerdikannya kepemimpinannya kemudian kejujurannya hingga diharapkan oleh orang-orang Thamud agar Nabi Saleh ini akan menjadi pemimpin nanti untuk kaum Thamud setelah Nabi Saleh setelah Saleh ini menjadi Nabi diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi beliau mendakwahi kaum Thamud dimana dalam surat Al-A'raf ayat 73 wa qala ya qawm i'budullaha ma'lakum min ilahin gairuh ya wahai kaum Thamud bertakwalah kepada Allah menyembahlah Allah sesungguhnya tidak ada sesembahan ke lain selain Allah SWT sebagaimana Nabi-Nabi yang lain ketika diutus menjadi Nabi maka tugas yang pertama adalah mendawahinya agar memasuki kepada agama Allah SWT kaum Thamud merupakan kaum setelah kaum A'id yang tinggal di salah satu tempat yang dinamakan dengan Madain Saleh atau Al-Hijr apabila kita melihat salah satu bangunan ini Masya Allah ya kita lihat disini gunung di pahat dan sekarang masih ada dan ini mungkin sudah 3500 tahun yang lalu dan sekarang kita bisa menyaksikan bahwasannya bukti dalam Al-Quran itu betul dimana dalam surat Al-Fajr dikatakan bahwasannya dimana kaum Thamud ini yang tinggal di lembah mereka memotong-motong membelah-belah gunung selain mereka beribadah disini jamaah sekalian mereka juga berkumpul disini untuk masalah politik musyawarah dan lain sebagainya tempat musyawarah ya tapi tempat ini tempat musyawarah tapi tempat ini tempat ini kemudian tempat ini juga direnovasi dengan mereka dipugar macam-macam sehingga matahari tidak bisa masuk sini tidak ada matahari yang masuk terus juga di sisi kanan kiri sini ada semacam perasasti seperti itu nah itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tanda-tandanya kaum Muslimin yang mati Allah subhanahu wa ta'ada setelah Nabi Salih diutus menjadi Nabi hanya sedikit yang beriman mereka bertanya kepada Nabi Salih Wahin Salih apabila memang kamu adalah seorang Nabi maka kamu harus membuktikan ya membuktikan suatu mu'jizat maka Nabi Salih bertanya apa yang kamu pinta dariku ketika itu kaum Thamud mengatakan keluarkanlah unta betina dari salah satu batu maka Nabi Salih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu setelah itu keluarlah sebuah unta dari batu dengan keadaan hamil kemudian sebelumnya juga mereka berjanji apabila Nabi Salih membuktikan apa yang dipinta oleh kaum Thamud tersebut mereka akan beriman namun sesuai dengan ayat Allah orang-orang kafir itu orang-orang musyrikin itu mau mereka diperingati atau tidak diperingati mereka sulit untuk untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang menantang Nabi Salih ternyata hanya sedikit yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kolifah-kolifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi komisi mematih Allah subhanahu wa ta'ala inilah bukti dari kekuatan orang-orang atau kaum semud mereka membangun rumah dari batu mereka pahat batu-batu sehingga menjadi rumah tempat tinggal kita bisa lihat zaman dahulu belum ada namanya alat-alat berat kita lihat insyaallah kita lihat pahatan-pahatan ini kayaknya dipahat pakai batu atau besi zaman dahulu belum ada cat ya jadi mereka pakai motif-motif garis-garis seperti ini kalau kita ke Petra itu udah lebih modern mereka udah arsiteknya udah tiangnya bulat kalau ini masih kotak-kotak namun ingat ya kekuatan mereka keahlian mereka menjadikan mereka ingkar kepada Allah SWT tidak ada manfaatnya maka kita harus bersyukur pada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita berbicara tentang unta Nabi Saleh yang diutas oleh Allah SWT yang merupakan unta yang istimewa dimana dalam ayat tersebut inilah unta unta Allah yang diutus untuk mengingatkan kaum samud akan tetapi mereka mengingkari ke Nabi Nabi Saleh unta ini Masya Allah membawa berkah kaum samud dimana unta tersebut bisa menghidupkan susunya itu bisa mencukupi seluruh kaum kaum samud namun ada peraturan yang dimana Nabi Saleh mengatakan kepada kaum samud biarkanlah unta ini berjalan kemanapun kalian boleh minum susunya tetapi ketika ia minum janganlah kalian minum dikala waktu unta tersebut minum akan tetapi mereka kaum samud mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi Saleh orang-orang yang menyombongkan diri berkata sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya mereka berkata wahai Saleh buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul kaum mesti merimati Allah subhanahu wa ta'ala tahun-tahun berlalu kaum samud merasa bosan mereka benci dengan Nabi Saleh hingga suatu hari mereka berencana untuk membunuh unta Nabi Saleh dimana awalnya mereka ketakutan tidak ada yang berani untuk membunuh unta tersebut kemudian salah satu ibu yang mempunyai anak-anak yang cantik membuat sayang barang-barang siapa diantara laki-laki yang ingin menikahi atau memiliki anaknya yang cantik-cantik tersebut mereka harus membawa kepala unta artinya apa artinya harus membunuh unta tersebut dengan kekufuran mereka akhirnya mereka yang berjumlah sembilan orang itu berencana untuk membunuh unta tersebut singkat cerita akhirnya ketika unta itu sedang berada di sebuah kebun mereka membunuh unta tersebut setelah mereka membunuh unta tersebut akhirnya kaum sembilan orang ingin membunuh Nabi Saleh hingga suatu ketika ketika itu Nabi Saleh di malam hari mereka beraninya hanya di malam hari tidak berani seterang-terangan ketika itu Nabi Saleh di malam hari itu akan dibunuh oleh sembilan orang tersebut namun atas izin Allah Allah menolong orang yang menolong agama Allah akhirnya diatuhkan batu yang sangat besar yang menimpa sembilan orang tersebut akhirnya sembilan orang tersebut kena azab mati lalu setelah mati tersebut makanya Nabi Saleh mengatakan kepada kaum thamud wahai kaum thamud marilah beriman dan andaklah meninggalkan tempat ini tempat kaum thamud ini dan diberikan waktu selama tiga hari akhirnya setelah Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman keluar dari tempat ini yang menantang Nabi Saleh yang menantang Allah SWT mulai ada kejadian-kejadian yang sangat mengejutkan dimana diriwayatkan bahwasannya hari pertama diantara mereka muka-mukanya atau tubuh mereka menguning kemudian diriwayatkan juga di hari keduanya wajah-wajah mereka mulai memerah dan di hari ketiga wajah-wajah mereka menghitam gosong dan di hari keempat dan di hari keempat di mana di waktu subuh Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah SWT untuk berteriak sehingga teriakannya tersebut membuat seluruh kaum thamud yang kafir yang musyrik yang membengkang Nabi Saleh mati secara mengenaskan lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam meruntuhan rumah mereka kemudian dia saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata wahai kaumku sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat subhanallah inilah sebuah kisah yang patut kita terus terdaburi Alhamdulillah kita sampai disini dan dimana Rasulullah juga memerintahkan kepada kita apabila kita mengunjungi salah satu tempat yang dulunya pernah terjadi suatu adab kita harus menangis kita jadi bertambah bersyukur bahwasannya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan islam mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan iman yang kita miliki terus bertambah iman kita setelah mendengarkan kisah dari kaum Thamud dan Nabi Saleh mudah-mudahan teman-teman kita diberikan kesehatan mudah-mudahan kaum muslimin diberikan keistikamahan dalam iman dan islamnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji mau beli di toko online tapi takut gak asli Talib Store solusinya Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah Madinah dan Mesir Talib Store asli dan terpercaya selamat menikmati